Terima kasih. Wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min zai'ati amalina man jahdilah falamudilallah wa min yudilhu falah hadiyallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, adik-adik, student, kita masuk pada pertemuan kedua tentang prinsip kerja kamera dalam mata kuliah teknik kamera dan tata cahaya. Nah, di sini kita akan pelajari sama seperti juga masih dengan teknik dalam fotografi, jadi kita mempelajari beberapa penggunaan-penggunaan iris atau aperture pada kamera, kemudian diafragma, sifatnya mirip, kemudian penggunaan juga shutter speed pada kamera. Nah, baik di sini kita akan coba mulai ya. Nah, di sini ada tentang iris, saya share dulu, iris atau aperture, iris atau aperture. Kalau di teknik kamera, tata cahaya bisa dibilang eksposur. Tapi eksposur itu adalah kumpulan dari shutter speed atau speed cepatan rana yang dikombinasikan dengan aperture-nya atau diafragmanya. Kalau aperture ya hanya aperture, iris hanya iris. Jadi iris sama aperture ya itu sama, tapi berbeda dengan eksposur. Eksposur itu ditentukan oleh dua, tiga malah, iso, shutter speed, dan diafragma. Kalau iris itu namanya istilah sama dengan diafragma, iris buka, tutup, besarnya lubang diafragma. Aperture itu sama juga dengan diafragma. Oke, kita selesai dulu, sebentar. Nah, saya rasa sudah bisa mulai ya. Ya. Kita selesaikan sedikit. Ini iris atau aperture. Ini berarti tidak sama dengan eksposur. Di sini ada contoh ya. Di mana gambar yang menunjukkan eksposur yang tepat, tidak tepat, kekurangan eksposur atau kekurangan pencahayaan, kelebihan pencahayaan, dan pencahayaan yang pas. Nah, membuka dan menutup iris atau aperture lensa dapat merubah intensitas cahaya yang masuk dan akan membakar CCD atau mencapai CCD yang direkam oleh CCD. kontrol iris atau aperture ditandai dengan A atau auto iris dan M, manual iris bisa di kamera-kamera, seri-seri tipe 1500 dan Panasonic dan segala macem. kemudian pada handicamp cenderung memakai auto exposure atau auto iris ya. hingga iris akan membuka dengan lebar untuk cahaya yang lemah dan membuka cukup kecil dengan cahaya yang kuat atau besar. Jadi secara otomatis sensornya membaca, kemudian akan menyesuaikan iris atau aperture yang akan dibuka. Maka untuk itu perhatikan betul sumber cahaya mana yang akan kita ambil. Jadi kita akan lihat misalnya sumber cahaya-nya kita akan mengambil satu lokasi, ada gedung, ada rumah. Kita pilih gedung, maka otomatis exposure yang tepat ada pada gedung. Jika kita pilih rumah, maka dia akan mengadjustment, menyesuaikan pencahayaan itu pada rumah tersebut. Nah mungkin kalau gedung lebih terang akan lebih menjadi overexposure. Kemudian hindari backlight dan jangan berhadapan langsung dengan cahaya. Karena akan mengakibatkan obyek utama menjadi gelap atau backlight. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau udah pakai lighting. Jadi kita bisa sesuaikan kekuatannya, dia bisa melawan backlight. Sehingga akan menimbulkan gambar yang sangat-sangat high contrast. Bagus tapi biasanya kontrasnya tinggi, belakang dengan depan, dan menjadi dramatik. Kemudian ini adalah aperture atau iris. Jadi yang menentukan exposure. Jadi bukan exposure ya. Suatu diafragma yang terdapat pada lensa kamera yang digunakan untuk mengkontrol bukaan atau kecilnya bukaan pada lensa dalam menangkap cahaya. Sistem ini dinyatakan atau ditunjukkan dengan bilangan angka. Angkanya dalam bentuk F-stop atau T-stop. Yang kemarin kita berikan di tugas T-stop itu adalah itu transmisi cahaya yang masuk. Kalau nilai ini, F sama juga istilahnya dia menggunakan besaran bukaan diafragma-nya. Ini adanya F1,4, F-2, F-2,8, bukannya F-4 sampai dengan F-16. Itu akan membentukan banyak cahaya masuk dan membentuk kedalaman ketajaman ruang pada gambar yang kalian ambil. Kemudian sama seperti kamera digital lainnya, ini ada shutter speed. Dimana shutter speed ini adalah biasanya digunakan untuk juga mengurangi dan menambah cahaya. Dan kalau kita menggunakan shutter speed yang tinggi, maka pergerakan gambar dapat direkam dengan baik, tidak blur. Tapi kalau menggunakan shutter speed yang rendah, maka biasanya gambarnya, kalau ada shutter speed sedikit, maka akan menjadi blur. Agak kurang fokus, istilahnya fokus sedikit keluar dari dari autofocus poinnya. Nah, di sini fasilitas pada kamera yang mengatur seberapa cepat menangkap cahaya yang diterima oleh lensa dan masuk ke sisi per detiknya dan mempengaruhi pada seberapa besar cahaya yang masuk. Jadi, sama seperti kamera digital lain. Untuk shutter speed, kecepatan shutter standar tipe PAL adalah 1 per 50 detik. Kemudian untuk objek yang berhasil cepat, maka dengan menggunakan shutter speed 1 per 50 detik, maka akan menghasilkan gambar yang blur atau kabur. Jadi, dia akan tidak tajam nantinya. Jadi, kalian harus perhatikan baik-baik itu. Cuma menggunakan shutter speed yang tinggi diperlukan juga kebutuhan cahaya yang banyak. Biasanya direkam di siang hari, di malam hari. Jadi, isonya harus dinaikkan. Kemudian, shutter speed dan exposure. Istilahnya dia menentukan exposure shutter speed. Tapi tidak sama. Shutter speed sendiri dan exposure sendiri. Nah, di sini ada 1 per 2.000 detik, 1 per 1.000 detik, 1 per 500 detik, makin cepat dia merekam, gambarnya makin membeku. Jadi, bisa membekukan gerak dengan kecepatan merana yang tinggi. Shutter speed dan exposure. Oke, ini cukup jelas. Saya kira contohnya. Di mana yang paling lambat adalah yang paling atas. Ini bisa 1 per 15 detik. Kalau ini bisa 1 per 200 detik. Oke, mobilnya kencang sekali. Nah, kalau ini sudah beku sekali nih, 1 per 2.000 detik. Silahnya. Oke, jelas. Kemudian, white balance atau balance putih. Di mana kita menentukan warna yang sebenarnya dari movie yang akan kita ambil. Jadi, menurut komposisi warna pada colorimeter, warna putih itu dihasilkan dari perbandingan yang sama antara cahaya red, green, dan blue. Merah, hijau, dan biru. Jadi, promosi warna yang dihasilkan ini merah adalah 30% lumen. Ini satuan cahaya ya. Biasanya untuk mengukur warna berapa lumen. Hijau-nya 59% lumen. Kemudian birunya 11% lumen. Kalian boleh cari di browsing di Google. Nah, ini adalah warna primer. Red, green, blue. Ini adalah warna primer. Nanti, warna sekundernya adalah terdiri yang terhasil. Silahnya dia dihasilkan dari warna primer yang di bertemu. Silahnya, kalau hijau bertemu dengan merah, akan menghasilkan warna yellow. kemudian kalau hijau dengan biru, dia akan menghasilkan warna sayan. Kemudian kalau merah dengan biru, maka akan menghasilkan warna magenta. Dan jika mereka bergabung, red, green, blue ini digabungkan jadi satu, maka akan timbul warna putih, warna dasarnya. Jadi, kalau kita mau gunakan lighting dengan cara seperti ini, bisa menjadi putih. Di sini ada cyan. Ini cyan biru ini. Magenta yellow. Ini warna sekundernya. Kemudian cara melakukan white balance. Nah, ini banyak sudah terbiasa dari dulu kalau liputan, baik wedding, baik liputan-liputan acara dokumentasi. Nah, biasanya kameramen itu menggunakan kertas putih atau permukaan putih pada kamera seperti tutup lensanya pada putih. Kemudian dia akan membuka, akan merekam, kemudian meng-adjustment, menyesuaikan pada tombol white balance sesuai dengan warna yang didapat di tutup lensa itu atau di kertas putih nanti. Maka, dia secara otomatis kamera akan men-set sinyal merah, hijau-biru, disamakan komposisinya hingga akan diperoleh penyesuaian warna. Di dalam ruangan itu atau di luar ruangan atau di lokasi yang kalian tentukan. Seperti itu ya. Nah, ini. Yang normal ini pasti ini. Udah jelas. Kalau ini agak kebiruan, ini agak kekuningan. Kemudian night shot. Ini square shot saat lama yang harusnya udah diganti ya. Ini pada fase last head cam, night shot. Yang dapat digunakan untuk pengambilan gambar yang semini mungkin. Efeknya gambar rekan kejauan atau channel sepia. Sekarang kamera baru udah nggak begini lagi ya. Kelas-kelasnya udah nggak kelas. Sony, Canon, Nikon pun juga sudah baik. Seperti kamera-kamera handicamp zaman dulu. Kemudian ada fasilitas night shot. Sebaiknya tidak dipakai dalam pengambilan gambar. karena biasanya dia akan... Kita akan terkena shaking atau guncangan saat pengambilan gambar. Karena memang istilahnya sangat lambat. Jadi terkecuali dalam situasi sebercaya yang benar-benar minim dan momen itu cukup tingginya sebaliknya terpaksa diambil nggak apa-apa. Jadi sebaiknya tidak dipakai. Sebaiknya dipakai diukur secara manual saja. Kemudian white balance juga penyesuaian secara manual. Nah, di sini ada lagi tentang kedalaman ruang. Seperti dalam fotografi, bila F number-nya kecil, maka depth of field atau kedalaman ruangnya akan menjadi pendek. Apertur besar, maka jumlah ca yang dibutuhkan. Kalau aperturnya besar, jumlah yang dibutuhkan harusnya banyak ya. Apertur besar, oke. Istilah bukanya besar. maka jumlah ca yang dibutuhkan ya sedikit. Jika F number-nya besar F number-nya besar seperti depth of field-nya bertambah luas seperti F-16, maka jumlah ca yang dibutuhkan lebih banyak. Antara F-16, F-22, F-18. Ini contohnya nih. Di F-22, ketajaman ruangnya, kedalaman ruangnya cukup dalam. Dan di middle depth of field di F-4, F-5, F-6, F-8. Jadi seperti ini. Pada bukan diaframa paling besar, di F-2, F-2, dan F-1, F-4 ini, kita akan lihat bagian belakang semakin bokeh, semakin blur. istilah kita tidak bisa secara jelas menampilkan background-nya. Jadi ini gunanya kalau saat kita mengambil news, kita bisa memilih mana yang lebih penting. Subject di depan atau objek di belakang. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis shot dan komposisi. Pertama adalah long shot. Long shot ini ada terbagi beberapa long shot atau full shot. Jadi yang kita ambil adalah keseluruhan dari atas kepala sampai di bawah kaki. Kemudian ada extreme long shot. Extreme long shot ini gunanya untuk memperlihatkan establishing shot atau shot-shoot pembuka. Very long shot juga untuk memperlihatkan suatu lokasi di mana kita akan memulai satu adegan atau acara. Motivasi gambar ini dari long shot adalah dapat memberikan informasi, arahan atau tujuan atau maksud dari pergerakan yang akan terjadi. Bisa bergerak dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Kalau jika ada subjek, maka gunakan long shot atau full shot. kemudian jenis shot dan komposisi yang kedua adalah medium long shot. Medium long shot terbagi dalam medium close up. Ini batasnya sampai dada. Kemudian medium shot batasnya sampai di perut. Di pusat ya. Dari kepala kemudian medium long shot batasnya sampai lutut. dari kepala paling atas sampai ke bawah lutut. Nah motivasinya medium long shot adalah efek yang didapat bisa di antara kedua sifat tersebut. Antara close up dengan long shot. Maksudnya kita akan lebih mendetailkan subjek. Subjek ini siapa? Subjek ini sedang kenapa? Sedang mengapa? ya. Baik. Kita lanjutkan medium long shot. Nah medium long shot ini lebih istilahnya lebih lebih agak close up ya. Oh ini close up. Ini udah close up ya bukan medium. Nah ada extreme close up. Jadi close upnya sangat extreme. Ya. Ini yang ketiga nih. Close up. Extreme close up jadi hanya terlihat mata kemudian very very close up hanya terlihat bagian muka rambutnya tidak mata hidung kemudian big close up biar lebih besar benar-benar dari dagu sampai rambutnya atas rambut kemudian close up nah ini batasnya leher sampai di batas rambutnya kita ambil bisa kita shop ya. Jadi gunanya jadi motivasinya akan memperlihatkan subjek lebih dominan dia sedang melakukan apa dia sedang memperhatikan apa gitu. Efek yang kuat dari gambar tersebut jadi konsentrasi titik interest yang menarik apa. Misalnya matanya mengeluarkan air hidungnya mengeluarkan ingus atau lagi ingusan dan disini giginya apa istilahnya ompong ya jadi akan menimbulkan reaksi tanggapan dan emosi ke pemirsa jadi kita akan memperlihatkan disini informasi yang proporsional ya sebagai kameramen bisa melakukan itu baik kita masih lanjutkan lagi nanti kalau ada yang ditanyakan silakan nah ini ini adalah jenis-jenis shot lagi dan proposisi disini ada two shot dan over the shoulder two shot adalah pengambilan dua objek utama dalam satu frame nah ini bergampingan seperti ini contohnya kemudian yang sering banyak kita lihat adalah over the shoulder jadi over the shoulder melewati bahu setelah bahu ya jadi subjeknya ada di bahu yang subjek kedua pengambilan gambar di belakang salah satu objek tempatnya di atas bahu objek pertama gitu ya harusnya sih subjek over the shoulder contohnya kemudian ini ada contoh juga point of view atau subjektif shot subjektif shot nanti kalian gunakan juga nih jadi istilahnya kameranya mewakili mata dalam melihat jadi pengambilan gambar mewakili mata manusia atau mata-mata pemberan lainnya ya jadi kayak matanya kesini kesini ya terus ngikutin gini nanti kamera ngikutin sama langsung matanya ke mic atau kemana nanti langsung kalian bikin shotnya seperti itu oke cukup jelas kemudian angle kamera sama seperti di fotografi ada low angle high level kemudian high angle low angle biasanya akan memperlihatkan satu tempat akan menjadi kelihatan lebih megah ya atau kalau orang juga lebih kelihatan lebih megah lebih dominan UI level biasanya biasa aja jatar karena memang biasanya digunakan untuk meliput news ya normal normal view-nya mata manusia kalau high angle biasanya dari lokasi atas biasanya kita untuk establish sup jadi bisa melihat keseluruhan lokasi di satu daerah jadi akan memperluas visual kita ya kemudian nah ini contohnya low angle motivasi gambarnya adalah sudut pengambilan dari bawah menambah superioritas subjek dalam gambar contoh yang jika efeknya jadi bagus eye level biasa aja pengambilan gambar secara normal atau kalau untuk stand up adalah eye level rata-rata mata berita sama ya seperti ini nah eye level sama ini adalah setelah eye level low angle high angle ini rusak high angle ya dari atas dari subjek bisa diambil jadi sebagai foreground disini ada subjeknya patung kemudian orangnya subjeknya sedang melihat kepatung kemudian ini juga menunjukkan jadi lokasinya kelihatan jelas sekali ya sedang bekerja jadi dia mengurangi rasa superioritas subjek dalam gambar jadinya jadi banyak yang bisa dilihat bukan cuma subjeknya aja gitu ya maksudnya oke kita lanjutkan nah ini adalah cut away dan cut in nah cut away ini adalah pengambilan gambar dimana kita merekam gambar di luar dari gambar utama kita jadi fungsinya dapat dijadikan insert pada saat proses editing jadi kita bisa mengambil gambar istilahnya suasana sekitar untuk dimasukkan dalam klik video kita untuk istilahnya stock shot gitu ya misalnya diperlukan jadi akan membantu shot-shot kalian dalam menjelaskan visualisasinya atau kelanjutannya dalam editing bisa diisi dengan cut away ini nah kemudian yang kedua adalah cut in pengambilan gambar dimana kita mengambil detail dari objek yang kita rekam kemudian fungsinya untuk melengkapi informasi mengenai objek jadi dimana gambar ini kita ambil detail dari posisi misalnya subjeknya subjeknya sedang manusia ya silanya dia sedang berpikir kemudian setelah kita ambil medium kita bisa ambil langsung detail cut in ke dalam dia sedang apa matanya bisa dilihat misalnya diambil detail di mata dia sedang memikirkan sesuatu istilah mata melihat matanya jadi menerawang atau menjadi tajam atau bagaimana itu mengeberkan visualisasi detailnya melalui cut in ini banyak lagi misalnya tangan yang gemetar jadi setelah shot awalnya kalian shot sesosok manusia kemudian kalian ambil istilah manusia itu sedang gemetar ketakutan kemudian kalian ambil di tangannya atau di bibirnya yang gemetar jadi kalian bisa contohkan sebagai detailnya dalam cut in nah ini kamera movement ya ini jenis-jenis istilah pergerakan kamera ya ada tilt up tilt up itu istilahnya kameranya kalian naikkan ke atas tilt down juga sama dengan ya kayak gini ya ini tilt up contohnya ya tilt up ya tilt down ya jadi sumbu kameranya tetap kalau pedestal up pedestal up itu naiknya rata sama pedestal up ke atas pedestal down ke bawah ya kalau tilt up tilt up kayak gini ya kalau tilt down tilt down itu spring oke pedestal up pedestal down ya kemudian tracking tracking right kanan tracking tracking kiri swing ini gini swing ya swing swing di satu sungguh swing left swing right ya satu sungguh ini oke jelas ya oke ya di kamera akan seperti itu oke kita lanjutkan jadi sekarang macam-macam kamera move nanti akan saya berikan contoh beberapa yang modern yang bisa kalian gunakan juga jadi gak kaku kemudian panning right dan panning left pengambilan gambar yang menggerakkan kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya secara horizontal sama dalam fotografi kemudian dalam pengambilan gambar untuk berita televisi panning sebaiknya dihindari karena cukup memakan durasi dan mengurangi variasi shot selain itu juga dia akan merepotkan dalam melakukan cut to cut pada saat melakukan pengeditan nah panning dipakai ketika akan menunjukkan luas landscape panorama menunjukkan panjang ya panjang kemudian menunjukkan ruang yang sempit lensa terbatas pakai panning menyatukan dua unsur objek yang berkaitan dari gedung yang satu dengan gedung yang satu shotnya dari kiri mulai ke kanan gitu dari atau dari kanan mulai ke kiri jadi dua objek itu jadi satu kemudian tadi till up till down pengambilan gambar yang menggerakkan kamera dari atas ke bawah atau sebaliknya secara vertikal dalam pengambilan gambar untuk berita televisi till up till down sebaiknya dihindari karena memakan waktu durasi dan mengurangi variasi shot till dipakai ketika akan menunjukkan tinggi bisa tinggi bangunan tingginya monas kemudian mengatasi ruang yang sempit atau lensa terbatas kemudian menyatukan dua unsur objek yang berkaitan seperti tadi di sini kemudian kamera movement biasanya zoom in dan zoom out tidak dipakai lagi karena waktunya juga biasanya jadi panjang di editing kurang baik sekarang jadi paling pulling focus yang dipakai biasanya zoom out dipakai kalau ada kerusuhan ini news-news yang terpaksa karena kita gak bisa mendekati objek dari saat kerusuhan atau investigasi gunakanlah zoom dengan baik oke kemudian ada zoom in zoom out ini contohnya sudah jelas tadi kemudian ini ada pulling focus kita membedakan titik fokus dari foreground ke background atau dari background ke foreground dan memutarin fokus secara manual ini sering di video wedding jadi ada perpindahan fokus dari foreground background dan sebaliknya ini untuk menambah motivasi gambar jadi jadi sebagai istilahnya kreatif aja kalian secara teknis kalian komposisi gambar nah yang harus kalian utama tahu adalah adanya headroom yang di atas kepala kemudian looking room looking room adalah ruang yang ada dihadapi oleh sudut pandang muka ya misalnya ini looking roomnya ada di kiri ya kalian lihat ya looking roomnya di kiri kiri kalau dia tekanan looking roomnya ada di kanan kemudian headroom di atasnya jangan berlebihan ya gunakan dengan baik seperti ini posisi seorang jurnalis ya jadi ada keselarasan dalam pengambilan gambar yang dipengari oleh selera kemudian orang mungkin dapat menghasilkan gambar dengan mudah namun seorang kameraman dengan kemampuan khusus yang mampu menghasilkan shot yang menarik dan menarik minat dan perhatian visualisasi dari penonton kemudian kemudian sebuah komunikasi visual yang baik tentunya dihasilkan dari sebuah komposisi yang baik pula jangan lupa komposisi ya sama dengan fotografi ini gak selalu di harus di tengah gak apa-apa dan ini kan ada komposisi headroomnya selalu tinggi atau map working roomnya miring atau gimana kemudian ada background dan foreground disini ini ya contohnya ini hindari sumber cahaya yang mengandung backlight dari belakang yang kuat ya kemudian hindari background vertical atau horizontal yang menempel pada objek ini kepalanya nih jadi ada sesuatu yang mengganggu hindari background flat atau datar kalian objek tanpa jadi gunakan elemen-elemen yang ada di sekeliling kalian bisa sebagai foreground sebagai background jadi mendukung dimensi berita kalian dimensi short-shot kalian ya kemudian penempatan background tepat contohnya seperti ini ya ada disini ya biasa jadi disini kelihatan ada dimensinya oke last nah ada penempatan ini contoh penempatan foreground dan OTS yang tepat ya jadi bisa diambil secara over disorder ya foreground jadi dia nih orangnya OTS saya pikir ini ini foreground nya telepon ini foreground nya tangan gunakan juga komposisi gambar dalam fotografi ada sepertiga bidang bisa digunakan ya digunakan dua sisi misalnya dua titik ini tentu kalian gak tahu ya ini nama komposisinya apa yang membagi tiga bidang sama besar ya baik dari vertical dan horizontal kemudian ini komposisi gambarnya sama ini yang backlight tadi pada handycam akan dilengkapi dengan fasilitas backlight yang berfungsi untuk mengatur iris atau apertur secara otomatis efek yang timbulkan adalah objek akan nampak terang walaupun cahaya terlalu kuat dari belakang dan hanya cahaya dari belakang dan semakin kuat lagi ini adalah contoh kita bisa lawan backlight dengan reflektor kemudian dengan lampu juga bisa kemudian ini dalam komposisi kalian ada elemen-elemen di luar di luar shot kalian kalian bisa gunakan untuk menambahkan kesan dimensi foregroundnya seperti ini bikin komposisi triangulasi dan golden mean disini ada foreground tanaman kemudian subjek sebelah kiri belakang ada background tanaman juga ini bisa dibikin seperti triangulasi jadi ada elemen yang ditempatkan pada dasar segitiga kemudian golden mean pasar perhatian ditempatkan pada atau jatuh pada garis kotak yang tengah nah ini disini dalam bagi layar dalam tiga bagian satu dua tiga jadi sebutkan golden mean oke saya rasa cukup jelas terima kasih mohon maaf sekali sampai hari ini saya masih cukup kurang bisa mengajar dengan baik karena masih menderita sakit jadi semoga video ajar ini akan membantu kalian terima kasih tetap belajar kalian tetap browsing dengan istilahnya kalian belajar tidak hanya dari slide saja tapi belajar dari sumber-sumber lain yang lebih baik ya oke terima kasih jangan lupa supaya kalian lebih baik lagi belajarnya jadi kalian bisa nanti saya akan berikan beberapa contoh juga dari video-video tentang shot ya jadi pertemuan tiga pertemuan empat semoga saya bisa mengajar dengan baik sudah sehat kembali terima kasih saya tutup untuk pertemuan kedua ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih salam sehat selalu Terima kasih.